Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Bihutuh Rikum Kali ini kita langsung aja Tutup poin Nah Saya akan membuat Kalau materinya itu Semacam resmi Karena kita kan di IG kan Pecinta Bahasa Arab itu Saya membuat materinya itu Terstruktur Sesuai dari nol Artinya sesuai dari orang itu Belum bisa Bahasa Arab sama sekali Nah kita buat sedemikian rupa Biar apa Biar proses otak Memahaminya itu bertahap Ada pun Ada juga pertanyaan nih Random acak banget Acak banget Nah ini saya jawab di sesi tanya Ini namanya thumbnail ya Thumbnailnya itu saya buat putih Kalau yang semacam resmi Untuk materi kita Di pembahasan Kursus Bahasa Arab Maka Warnanya itu agak sedikit Coklat seperti ini Oke Bisa dimengerti Nah saya sudah menyajikan nih materinya Pertama Siapa dulu nih yang menanya nih Bentar Kita cek Nah ini IG saya Disini tadi ada yang bertanya Oke Saya bingung Dibuat baper katanya Emang Kita mempelajari dengan bahasa yang Yang seni ya Alhamdulillah jadi taumater suhu Nah ini saya janjikan Saya jelaskan via video Jadi beberapa pertanyaan disini Ini saya jelaskan via video Siap ditunggu Biar saya bisa bahasa Arab Oke Pelan-pelan memang Nah ini si Bidadari bertanya Si Bidadari bertanya Kalau harap Oke ya Kalian bisa baca pertanyaannya Langsung saja kita bahas Di pembahasan kita yaitu Nah ini dia pembahasannya Bahasannya Aduh Kalau tinggal Lama banget Nah Astaku Laka Pikul bin Kalau laka itu berarti Cowok dong Ya kan ya Laki Perempuan Ini ketulis laka Oke tidak masalah Abaikan maknanya Jangan kita terlalu baper Hingga terbuai Yang penting kita belajar bahasa Arab Ada kosa kata Demi kosa kata Saya membuat demikian ini Biar Konsep belajarnya Menyenangkan saja Gitu loh Tapi ada daya tariknya Seperti itu Siapa yang tidak suka Membahas cinta Ya kan Oke Ini saya sajikan Nah Seperti ini Laka itu Untuk kamu Laki itu Perempuan Lakuma itu Untuk kalian berdua PR itu Perempuan LK itu Laki Lakum itu Untuk kalian Itu kita merahin aja Perubahannya Jangan merah Orange Atau coklat Tidak kelihatan Memang agak merah Harusnya Nah tidak merah Nah ini perubahannya Tinggal kaki Kuma Kum Kumah Laka Laki Lakuma Lakum Lakuna Lakum Untuk kalian Laki-laki Lakuna Untuk kalian Perempuan Nah ini Lumayan lah Buat persiapan Materi Nanti kan ya Sudah Saya sediakan Dan ini Pemanasan Andai ada yang Tidak paham Ya sabar Tapi insya Allah Pahamkan Mudahkan ya Kalau tidak Dimorti Pemenat Loko ini Tidak bisa diwarnain Ini kok Tidak bisa diwarnain Lahu Ya sudah Sudahlah abehkan Kalau tidak bisa diwarnain Lahu Lahuma 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 Ini untuk mereka Oke siap ya Wahuna Oke kalau kiranya Saya ada salah Jangan Jangan sungkan untuk bertekur Sapa Biasanya ada salah-salah Kadang Namanya saya tidak Telitian orangnya Jadi Ada salah Juga tidak bisa di Gampang lah Nanti di photoshop Nah Jadi kita siapkan materinya Sudah Nah ini rencana Materi-materi Seperti ini Kita pdfkan Ada pun Materi yang dari Kan Disitu Saya cantumkan sumber Ya dari kitab ini Kitab ini Itu tidak saya pdfkan Untuk yang seperti ini Pertanyaan-pertanyaan Terutama Saya pdfkan Dan kita share Free Gratis Oke terima kasih Yang sudah menonton Sebenarnya ada pertanyaan lagi Yang lain Coba nanti kita bahas Kita Kita santai seperti ini aja Belajar Slowly But sure Santai Tapi pasti Oke Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Mohon dukungannya selalu Apa langsung aja Kita latihan Untuk kamu Laka Jadi Bayangkan Saya sedang membimbing kalian Otomatis Kalian harus Mengulanginya Lidah juga Harus berbicara Keberanian Harus ada Jangan Wah saya kan Tidak bisa bahasa Arab Saya Saya mindar Untuk menyebutkannya Jangan Harus Harus tegas Kita harus tegar Kita harus Berjuang Untuk bisa bahasa Arab Artinya Suatu saat nanti Kalau kita membaca Membaca Bahasa Arab Misalnya Kita buka Berarti kitabnya Kamu Kita buki Berarti kitabnya Kamu Perempuan Bukunya kan Seperti itu Ya Lahum Ajruhum Misalnya Di Al-Quran Yang penting Lahumnya kita ingat Oh lahum Itu berarti Untuk mereka Nah seperti ini Ini bahasa yang sering Pasti seringkali Terulang di Al-Quran Dan hadis So kita baca aja Laka untuk kamu Laka untuk kamu Untuk kamu Laka Laka untuk kamu Laki untuk kamu Sambil di benak Kalau nyebutin Untuk kamu Perempuan kan agak Kepanjangan Di benak kita Udah ada nih Oh laki Ini buat Untuk kamu Perempuan Laki Untuk kamu Perempuan Laki 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 Untuk kerempuan Memang Lakuma Untuk kalian Berdua Perempuan Atau laki Untuk kalian Berdua Lakuma Untuk kalian Berdua Lakuma Lakum Untuk kalian Untuk kalian Lakum Untuk kalian Lakum Lakuna Untuk kalian Perempuan Untuk kalian Perempuan Lakuna Oke Next Lahu Untuk dia Lahu Untuk dia Untuk dia Lahu Lahu Untuk dia untuk dia lahu laha untuk dia perempuan laha untuk dia perempuan laha untuk dia perempuan untuk mereka untuk mereka berdua untuk mereka berdua kok belajar bahasa Arab segini di ulang-ulang sekali lagi bahasa itu bukan cuma sekedar wawasan bukan sekedar bacaan bukan sekedar informasi bahasa itu skill mengolah kata jadi otak dan lidah kita harus terkoneksi maka kita harus melatih lidah kita jangan jaim jangan minder jangan malu abaikan semua itu demi apa? demi hasil yang lebih baik laha laha untuk mereka untuk mereka lahu untuk mereka laki-laki lahu untuk mereka perempuan lahuna untuk mereka perempuan lahuna untuk ku, li, untuk kita nah, lana sebenarnya sih kita buat seperti ini sih ya ada tambahannya sih untuk yang sudah mengerti jangan sebenarnya kalian sambil itu ya sambil belajar komputer ya tambahan tambahan wawasan Microsoft oke, sebenarnya ini adalah anta anti ini kata dasar domir awalnya ya kalau ini kan domir kepemilikan domir penghubung antum antuna nanti kita bahas ini cuma pemanasan sekali lagi dimengerti atau tidak kita sabar nanti ada pembahasannya lagi kok ini kan lumayan saya lambung data ini buat di-share nanti kan keliru ya nih ya huma hum huna apaan sih ini pasti bertanya anak anak tau kan anak tau saya nah anu kami nah nah jadi seperti itu ceritanya ini anta anti antuma an eh kok salah antum antuna ini yang untuk ahli untuk ahli yang udah pro yang udah punya wawasan tinggi setidaknya setidaknya itu tau bagaimana cara mengajar yang sabar yang mudah yang simple yang happy gitu mungkin kalian punya kemampuan sendiri untuk menyampaikan kalau saya juga sebenarnya sekali lagi saya minder ini saya mengasah pede saya huna huna itu mereka perempuan ana itu saya nah ini namanya kata ganti atau domir nah seperti itu insert above atas ini namanya domir wah oke oke ada pepatah mengatakan ini udah itu ya keluar dari pembahasan pepatah mengatakan saya tidak tahu ini la la domir la fahima hamir domir ini ada dua bisa jadi hati bisa jadi kata ganti domir yaudu ila akrup domir itu domir biasanya ini kata kembali kata penghubung domir itu kembali kepada hati yang kok pada hati lagi domir itu kembali kepada yang lebih dekat maksudnya apa kalau kita baca kitab ada kata hu maka kita lihat yang paling dekat itu apa udah abaikan pemahaman ini kalau tidak bisa dimengerti intinya adalah disini ada keunikan domir itu bisa diartikan domir dan domir itu bisa diartikan hati domir kembali kepada yang lebih dekat akrup lola domir andai kata tanpa domir hamir itu faham jadi nanti kalau di kitab kitab yang lebih besar lebih luas wawasannya lebih dalam maknanya maka hal yang paling sulit ialah memiliki ini kembali kemana domir seperti itu penjelasan terakhir ini tidak perlu untuk dimengerti hanya untuk refreshing aja santai oke ini kayaknya buat kuat bagus saya baru ingat nantilah kita tulis oke assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe bantu share channel ini terima kasih untuk semua dukungan kalian semoga jika di channel ini ada kebaikan semoga kebaikan itu pahala itu juga kembali ke kalian semua dan bisa menjadi amal jari kita wabarakatuh 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 assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh